Pemilsa Cahagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji atas banjir Jakarta dengan berbagai strategi. Sementara itu Rano Karno Cahagup Jakarta nomor urut 3 menyapa warga di kawasan Kalidres dengan berjanji akan meleparkan jalan raya di wilayah tersebut. Ditemui usai menyapa dan menyerap apresiasi warga di kawasan Cipete Jakarta Selatan Jumat Siang. Jalan Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyebut akan menuntaskan permasalahan banjir di Jakarta apabila terpilih menjadi gubernur. Dirinya menilai penanganan banjir di Jakarta saat ini sudah ke arah lebih baik. Hal ini dapat dilihat sudah adanya sejumlah pembangunan seperti waduk, sumur resapan, dan penyediaan pompa air berukuran besar di beberapa titik. Pramono juga menyebut akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang dianggap berhasil mengatasi permasalahan banjir Jakarta. Jadi semua cara harus dilakukan karena memang Jakarta ini tempatnya adalah flat dengan permukaan air laut. Laka di beberapa tempat sudah dibawanya. Sehingga berbagai cara harus dilakukan dan saya bukan orang yang kemudian ini punya apaan, ini punya siapa. Semua yang baik pasti saya lakukan. Jadi tidak apa-apa jika melanjutkan? Oh tidak apa-apa. Saya berbeda dengan DPRD saya juga tidak apa-apa. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga Rano Karno menyambagi warga Kelurahan Kamal Kalideres Jakarta Barat. Kedatangan sosok yang akrab di Sapa Bangdul itu disambut berian dan antusias oleh warga setempat. Dalam kunjungannya, Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Rano Karno menyampaikan akan ajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar. Penyeberangan yang tidak ada, cuma tiga meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar saja itu sih. Rano Karno menyampaikan akan ajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Di kunjungan ini, Rano Karno juga menegaskan kembali program yang akan dijalankannya. Yakni meningkatkan intensif RT dan RW dan menaikkan gaji petugas pemantau jentik. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Oke, udah.